Cerita Klasik Tiongkok 12 Riwaya Chiyoko, Sembah Yang Rebutan Boklian, seorang hwasyo, pendeta, muda usia, pergi mengantarkan jenazah ibunya ke tempat pemakaman. Seusai pemakaman, pulanglah dia. Tapi di tengah jalan telah bertemu dengan burunya, yang mengajaknya berbincang-bincang sejenak. Ibumu harus menghadap Giam Loong, Hakim Neraka. Aku tak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi bila sekiranya dia mendapat hukuman yang berat, kau dapat menolongnya dengan panji ini. Ini adalah bendera sakti yang akan menunjukkan jalan di daerah neraka dan akan menolongmu, kata hwasyo tua itu. Boklian mengucapkan terima kasih dengan wajah penuh air mati sambil menerima bendera kecil itu. Setelah itu dia masuk ke dalam biliknya yang kecil, lalu dikuncinya dari dalem. Ia menelungkup di tanah dan mengeluh. Pada waktu itu rohnya meninggalkan jasadnya, badan kasarnya. Dari jauh dia telah dapat melihat ibunya dibawa oleh empat orang penjaga neraka kehadapan Raja Neraka. Dalam sekejap boklian telah sampai di tempat penjaga itu, meminta melepaskan ibunya dari belenggunya, membimbing ibunya dan bendera itulah yang jadi penunjuk jalan baginya untuk pergi menghadap Giam Loong. Di tengah jalan mereka telah bertemu dengan beberapa orang pengemis yang meminta sedekah. Mereka meraung dan berteriak, patut dikasihani keadaan mereka. Itulah roh-roh orang yang membunuh diri sebelum tiba waktunya untuk mati. Mereka tidak diperkenankan masuk surga ataupun neraka, sebab dianggap belum tiba waktunya untuk menghadap Giam Loong. Roh-roh itu mencoba menghalang-halangi perjalanan boklian dan ibunya dengan aneka macam usaha, tetapi bendera sakti. Tersebut dapat menghindarkan maksud-maksud mereka. Bukan saja roh yang malang itu saja yang ingin mengganggu perjalanan boklian, tapi juga berbagai hantu pun sering melakukan tindakan yang dapat membahayakan boklian dan ibunya. Di beberapa bagian neraka, boklian melihat bagaimana manusia yang melakukan kejahatan dihukum. Pembantai binatang, pendusta, panjang lidah, masing-masing mendapat hukuman yang setimpal. Para penjaga neraka bekerja keras. Hukuman-hukuman itu tidaklah ringan. Beberapa waktu kemudian boklian bersama ibunya tiba di hadapan singgah sana Giam Loong. Dua laki-laki berkepala kuda dan berkepala lembu jantan berdiri menjaganya sambil memegang garu besar. Boklian berlutut, menyembah raja neraka, memohon agar dirinya saja yang dihukum untuk menggantikan ibunya. Dia rela menerima segala hukuman, betapa berat pun hukuman itu. Boklian terus-menerus memohon sambil menyembah, hingga akhirnya permintaannya dikabulkan oleh Giam Loong. Namun undang-undang neraka tidak dapat dilanggar seluruhnya. Boklian hanya dapat menggantikan ibunya selama sebuian, sebab ibunya telah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya, yaitu mengucapkan sumpah palsu. Untuk itu ia harus dihukum berat. Papan hukuman digantungkan di leher Boklian. Berhubung Boklian berjiwa bersih suci, maka papan yang berat itu dipegang oleh hantu-hantu neraka yang kecil-kecil, membuat Boklian sama sekali tidak merasakan beratnya papan tersebut. Sedang ibunya diizinkan untuk turun ke bumi selama sebulan dan boleh pergi kemana dia suka. Kemudian Giam Loong berpikir, tak ada jeleknya bila dia melepaskan roh-roh yang ada di neraka, agar mereka dapat bernapas sesudah penyiksaan yang diderita. Diperintahkannya membuka pintu-pintu neraka lebar-lebar dan mengizinkan roh-roh itu berpergian kemana saja di waktu senja pada hari pertama bulan ketujuh, berdasarkan penanggalan Imlek. Selama bulan itu mereka bebas. Penduduk bumi yang mengetahui keadaan itu menyediakan meja-meja penuh makanan untuk roh-roh yang bergelandangan dan lapar itu. Mereka memasang lilin dan membakar hiu, dupa linting, supaya roh-roh itu dapat melihat jalan. Itulah sebabnya maka pada masa ini, setiap Cip Gwe, bulan ke-7, diadakan perayaan pengorbanan untuk roh-roh dari neraka. Di halaman muka setiap vihara ataupun kelenteng didirikan semacam panggung dari papan-papan yang kuat. Di sana disajikan nasi tumpeng yang dikukus, bermacam ikan kering, potongan daging babi, buah-buahan dan kue-kue yang penuh dihiasi dengan jalinan kertas, bunga, juga bendera atau panji yang terbuat dari kertas pula. Di belakang panggung itu ditegakkan pula sebuah panggung lain, tempat Taisu, guru besar, berdiri, fungsinya untuk mengendalikan roh-roh yang kelaparan tersebut. Ia memegang bendera yang bertuliskan, saya perintahkan roh-roh yang tak terpelihara untuk mendapat makanan dan pakaian. Taisu sangat ditakuti, ia adalah sebuah boneka yang sangat besar, dibuat dari kertas. Mukanya merah, bila angin berhembus, matanya akan berputar-putar ke segala penjuru. Pakainya terbuat dari kertas juga, penuh dengan selempang dan panji-panji kecil yang berwarna-warni. Bukan makanan saja yang dihidangkan, tapi juga barang-barang yang dapat dipakai oleh para roh di neraka, umpamanya pakaian, topi, sepatu, lampu, tandu, kapal, peti berisi uang dan sebagainya. Semuanya dihiasi dan dicat indah, sehingga seperti benda aslinya. Pendeta berpakaian kebesaran membacakan doa, sambil memukul gemereng tembagia dan canang. Begitulah mereka mengundang raja-raja pelbagai daerah neraka, ada sepuluh, agar hadir pada pembagian makanan dan minuman yang telah disediakan. Demikian pula roh-roh harus hadir pada pesta makanan yang diadakan untuk mereka. Para pendeta akan mengucapkan ayat-ayat suci, agar makanan, pakaian dan lain-lainnya menjadi berpuluh ribu kali banyaknya. Apabila upacara telah usai, gong besar pun dibunyikan, sebagai tanda, bahwa orang-orang yang mengikuti jalannya perayaan itu diizinkan untuk naik ke panggung makanan itu dan mengambil apa yang mereka kehendaki. Mereka akan berdesak-desak, hingga terkadang menimbulkan pertikaian. Masing-masing berusaha mengambil sebanyak-banyaknya. Taishu dan benda-benda kertas itu dibakar. Bila segalanya telah usai, orang pun kembali ke rumah masing-masing. Catatan, kisah Boklian, Mulin, lainnya dapat Anda baka di cerita hikayat Raja Akhirat dalam buku cerita C.R.W.2 klasik Tiongkok terbitan kami juga. Harap Anda maklum penerbit.